Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di video kali ini bersama saya Abdi Rasdan. Akhirnya paket yang saya tutunggu datang juga. Ini adalah Poco M3 CN3 Lever Killer smartphone terbaru dari Xiaomi. Kemarin saya ikut flash sale-nya di Mixtour tanggal 26 Januari, Alhamdulillah kebahagiaan, karena kabarnya 50.000 unit ludes dalam waktu 5 menit saja guys. Ini kabarnya juga mencetak rekor terbaru penjualan smartphone di tanah air. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita bongkar. Dan ini dia wujud dari Poco M3-nya, box-nya sangat sederhana sekali. Di sini cuma ada tulisan Poco, terus M3 besar, tidak ada wujudnya, HP-nya kira-kira seperti apa ya. Bikin nambah penasaran nih. Ini kalau kita bandingin beda sekali dengan saat kita unboxing Samsung A12. Di sini ada wujud dari HP-nya, tampak depan, tampak belakang. Kemudian di sini cuma ada tulisan saja. Tapi mungkin menarik ya, ini mungkin nanti kita bisa bikin video perbendingan antara keduanya. Ini ini sama-sama memori 4GB. Cuma di sini kita dapat di harga di bawah 2 jutaan, ini sudah di atas 2 jutaan. Dan di sini kalau kita bandingin, yang Poco M3 lebih tebal ya. Oke, penasaran di dalamnya dapat apa saja, nanti kita buka. Oke, berikutnya kita mulai dari depan saja. Di sini ada Poco, kemudian M3. Di sini ada informasi 6000 mAh baterainya. Kemudian di sini ada garansi resmi Xiaomi. Kami buatan Indonesia. Ya, kami juga cinta Indonesia ya. Kami cinta produk Indonesia. Yang penting ini meskipun dari Cina, tapi uangnya tidak dari Cina semua ya. Setidaknya masih ada kos perakitannya di sini. Oke, di sini samping kanan ada Poco M3 dengan tulisannya With easy access to the Google IPPS, you use most. Di sini juga sama. Kemudian samping bawah, tidak ada apa-apa polos. Ini juga polos. Di bagian belakang yang cukup rame. Ini tadi dibuat di Indonesia. Ini tepatnya diproduksi oleh PT. Sat Nusa Persada. Di Kepulauan Riau ternyata dibuatnya. Oke, di sini ada keterangan dual SIM, dual standby. Kemudian ada LTE, WCDMA, GSM. Kemudian ini fitur-fitur killernya ya. Udah ditampilin di sini. Ini adalah beberapa fitur killernya. Yang pertama 48MP kamera. Kemudian baterai 6000 mAh. Kemudian Full HD+. Ini sudah Full HD+. Dengan dual speaker pula. Di bawah 1 jutaan pula. Kemudian ini Qualcomm Snapdragon 6662. Oke, nanti kita coba. Kemudian ini isinya. Ini seperti ini saja ya. Kita langsung buka saja. Seperti apa isinya. Oke. Kemudian ini varian yang saya dapat dari flash sale kemarin. Ini variannya RAM-nya 4GB. Sedangkan untuk ROM-nya itu 64GB. Itu saya kemarin dapatnya di harga 1,799 juta. Sedangkan yang varian 6GB dengan ROM 128GB. Itu di harga 2,199. Jadi ada diskon 100 ribu dari harga resminya. Tapi rebutan ya guys. Alhamdulillah sih katanya goib. Tapi saya juga dapat. Dan beneran kemarin saya coba setelah 10 menit. Saya coba lagi untuk coba-coba untuk beli. Ternyata sudah sholat. Oke. Ini dia. Dengan di bawah 1,7 juta. Ini 1,799. Apa yang kita dapat? Ini dapat. Oh ucapan terima kasih. Oke terima kasih telah memilih Poco. Selamat datang di luarga Poco. Consi Direktur Syominisya Alvinci. Terima kasih kembali pak. Sudah buat produk yang murah dengan spek yang wah. Oke. Kita taruh dulu ya. Kemudian ini berikutnya. Wah gak susah. Kita dapat. Oh dari sini bukanya. Sim tray ejector ya. Sim tray ejector. Kemudian ini ada panduan pengguna. Ini tapi gak ada stiker email ya. Dimana stiker email. Kita taruh dulu ya. Kemudian kita dapat. Ini ada. Kita dapat jelly case guys. Di bawah 2 juta. Kita dapat jelly case. Terima kasih Xiaomi. Kemudian di bawahnya lagi. Ini agak dalam. Karena ada jelly case nya ya. Ini agak tebal jadinya. Ini Poco M3 nya. Kemudian ini fitur-fitur kilirnya. Kita taruh dulu ya. Nanti kita ke bagian yang isinya dulu. Apa ini. Oh ini dia. Oke. Di dalamnya kita dapat lagi. Kepala charger. Ini 22,5 Watt ya. Sudah mendukung pengisian fast charging. Kemudian untuk kepalanya masih USB type A. Ya ini masih di bawah 2 jutaan ya guys. Kita jangan berharap. Ini dapat type C. C to C ya. Dan kita coba lihat lagi. Konektor nya. Di sini ada. Ya ini. Type E ya. Sorry gak fokus. Type E. Kemudian. To type C. Type E to type C ya. Oke. Itu saja. Isi kodaknya selebihnya kosong ya. Oke. Kita akan bersihin dulu. Nanti kita kembali lagi. Oke guys. Ini dia. Poco M3. CN3 lever killer. Dengan harga di bawah 2 jutaan. Kita sudah dapat. 48 megapiksel. Triple camera. Kemudian. 6000 mAh baterai. Kemudian ini juga sudah fast charging. 18 Watt. Kemudian. Di sini ada. 6,53 inch. Full HD plus ya. Kemudian juga ada dual speaker. Ini speaker nya ada 2. Mungkin atas sama bawah ya. Kemudian. Procesor nya adalah. Qualcomm Snapdragon 662. Sebelah nanometer. Energy efficient processor. Oke. Oke. Coba kita buka. Terima kasih. Kemudian. ini kesan pertama tampilannya beda ya ini desainnya beda di belakang sini ini kayak ada tekstur ini tekstur dari kulit jeruk ya atau mungkin dari kulit ya seperti kulit jeruk sih disini kok dipegang disini agak kasar gitu ya dan pastinya kalau dipegang gini dia tidak akan meninggalkan bekas sidik jari ya Oke kita paskan dulu ininya Oh tadi stikker db-nya ternyata ada di sini guys Hai sekiranya nimpel disini ternyata oke dan ini tampilan dari belakang desainnya secara overall kesan pertama ini desain yang fresh ya terutama bagian di kameranya sini ini memanjang dari kiri ke kanan kemudian disini ada tulisan pokoknya besar kemudian ini ada jajaran kameranya di bagian tengah sini kamera utama 48 megapiksel kemudian kamera dipnya 2 megapiksel kemudian kamera makronya 2 megapiksel dan yang ini flashlightnya kemudian untuk ukuran handphonenya tidak terlalu tebal ya mengingat kapasitasnya ini 6000 mAh ya dan ini lebarnya apa dimensinya adalah dan ini dimensinya 162,3 mm untuk panjangnya kemudian lebarnya tempatnya 77,3 mm sedangkan tebalnya 9,6 mm kemudian tampak samping disini ada tombol power ini juga sekaligus fingerprint ya kemudian ada tombol volume kemudian di bagian atas ada microphone internal kemudian head jack 3,5 mm kemudian disini ada speaker di bagian bawah ada mic internal lagi kemudian usb type-c kemudian sini juga ada speaker lagi kemudian samping kiri ini ada sim tray coba kita lihat oke untuk sim tray nya ini double sim tray dan satu tray untuk memori expand ya memberi tambahannya oke guys nanti kita akan nyalain dulu kita akan coba setting-setting dan kita akan kembali lagi setelah ini oke guys kita sudah selesai setting-setting dan sudah install beberapa aplikasi dan saya baru nyadar kalau di bagian depannya ini sudah terpasang screen protector ya dan disini screen protector nya ini kalau sidik jari mudah nempel disini dan mudah bekas tangannya disini ya oke kita lanjut coba tes untuk fingerprint nya lumayan responsif gas untuk fingerprint nya kemudian ini layarnya layar full HD plus nya ini berapa aplikasi bawaannya kemudian ini ada setelan nya coba kita masuk ke about phone nya disini ada nama perangkat poco m3 kemudian di sini sudah terpakai 20,1 GB dari 64 GB yang tersedia kemudian untuk versi nya ini MIUI Global 12.0.3 kemudian versi Android nya versi Android 10 oke guys kita akan coba ke kamera di sini quick review aja ya untuk disini fitur-fitur nya ada ada pro kemudian ada video ada foto ada potret dan fitur lainnya ada moda malam hari kemudian 48M ya video singkat panorama dokumen juga ada gerak lambatnya juga nih guys selang waktu dan ada yang untuk tampilan yang manual ya oke sepertinya menarik untuk di video reviewnya nanti jadi kita nantikan saja video reviewnya untuk detail review dari kamera dan explikasi dan lainnya mungkin sementara saya kasih lihat untuk hasil fotonya hasilnya lumayan bagus sih oke guys mungkin demikian video kita kali ini jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng untuk dapat terus update terbaru dari video di channel ini dan jangan lupa untuk nonton review dari poco m3 ini mungkin akan tayang dalam satu atau dua hari ini kita akan coba dulu kemudian kita akan buat video reviewnya oke terima kasih telah nonton video ini sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati